Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian Kena banyak yang request Untuk dibuatkan tutorial pengaturan Safe Exam Browser untuk KSM Maka kali ini saya akan men-share bagaimana cara Untuk men-settingnya Terkait ada beberapa masalah Dengan aplikasi Safe Exam Browser KSM Oke langsung saja kita buka browser Dan silahkan kawan-kawan buka alaman website-nya Yaitu learning.kemenak.go.id Garis meniring KSM 2020 Setelah itu klik login Dan silahkan masukkan username dan password Masing-masing Setelah dimasukkan username dan password Silahkan klik login aplikasi Langsung saja kawan-kawan ke menu simulasi Nah disitu sudah ada pengumuman Untuk mendownload aplikasi SubExam Browser dan mendownload aplikasi KSM online Sekarang kita akan mendownload aplikasinya Yang pertama kita klik dulu link nomor 1 Tinggal klik kanan Kemudian klik Buka link di tab baru Kemudian gitu juga dengan nomor 3 Klik kanan Kemudian kita klik Buka link di tab baru Untuk nomor 3 Dia langsung terdownload otomatis Ya Nah Kemudian kita akan mendownload SubExam Browser-nya Nah tampilannya itu seperti ini Kawan-kawan Kawan-kawan tinggal klik saja ini SubExam Browser 30 Klik Dan tunggu prosesnya Sampai selesai Nanti dia akan terdownload otomatis Nah Dia akan terdownload otomatis Nah setelah selesai di download Maka akan muncul Dua file Ya Satu SubExam Browser 30 Satu lagi File KSM online 2020 SubExam Browser 30 Langkah selanjutnya kita tinggal Menginstall software-nya Ya Kawan-kawan tinggal klik saja SubExam Browser 30 Satu ini Jika muncul seperti ini Klik run saja Kemudian klik I agree Kemudian klik install Jika muncul yes no Klik yes Dan kita tunggu proses Instalnya sampai selesai Kemudian kita klik close Maka proses penginstallan SubExam Browser yang sudah selesai Nah langkah selanjutnya Kalian-kawan tinggal double klik saja File KSM online 2020 ini Jika muncul yes no Seperti ini Kita klik no saja Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah silakan peserta Tinggal login Menggunakan username Dan passwordnya Masing-masing Karena ini belum waktunya Maka ini belum bisa Kita Klik masuk Nah untuk keluar Silakan kawan-kawan Klik lambang power ini Maka SubExam Browser Akan otomatis keluar Oke baik itu saja ya Cara untuk menginstall Aplikasi SubExam Browser Untuk KSM online 2020 Selanjutnya ada beberapa Permasalahan yang muncul Dimana file KSM online ini Berubah menjadi lambang mozilla Atau tidak bisa dibuka Solusinya adalah Kawan-kawan tinggal klik kanan Kemudian klik open with Kemudian klik more app Silakan geser terus ke bawah Kemudian silakan klik look for another app on this PC Nah letak file nya itu di C Kemudian tinggal dicari antara dua Program file atau di program file x86 Kalau Windows 7 Ya itu biasa di program file x86 Intinya kawan-kawan tinggal cari saja Letak folder nya itu di dua program file ini Nah kali ini di laptop saya Letaknya itu di program file Tinggal cari folder SubExam Browser Klik aplikasi Nah ini dia Kawan-kawan tinggal klik SubExam Browser Kemudian klik open Nah maka nanti file nya akan berubah Lambang nya menjadi seperti ini Ya udah kawan-kawan tinggal double klik saja Oke sekian dulu cara untuk men-setting aplikasi SubExam Browser untuk KSM online 2020 Beserta solusinya Jika file KSM nya berubah menjadi lambang Mozilla Ataupun tidak bisa dibuka Ya mudah-mudian tutorial ini bermanfaat untuk kita semua Jika tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik Untuk kita semua Saya akhiri Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton